Intro Salam sejahtera QWSP Kongsi Maklumat Terkini RM10.000 akan dibayar sekaligus mulai 20 April Pengeluaran khas QWSP RM10.000 Akan dibayar sekaligus mulai 20 April ini Maklumat terkini itu dimaklumkan kumpulan uang simpenat pekerja QWSP Di Facebooknya sebentar tadi Dan mengesahkan akan pembayaran akan dibuat sekaligus kepada pencarum Ini karena sebelum ini ramai pencarum tertanya-tanya Kaedah pembayaran yang akan dibuat QWSP Adakah seperti pengeluaran iListari dan iCita Yang dikreditkan tiap-tiap bulan kepada pencarum Ahli QWSP ingin mengeluarkan simpenan mereka di bawah kemudahan pengeluaran khas ini Boleh berbuat demikian melalui portal pengeluaran khas QWSP GovMy Yang boleh diakses melalui aplikasi muda alih iAccount bermula 1 April Semakan status permohonan boleh dibuat bermula 9 April 2022 Melalui portal pengeluaran khas QWSP GovMy QWSP turut berkongsi beberapa maklumat ringkas berkenaan pengeluaran khas ini Seantaranya Amount pengeluaran minimum RM50 Amount maksimum RM10.000 tertakluk kepada Baki akaun 2 jika tidak mensukupi Akaun 1 akan digunakan Meninggalkan baki sekurang-kurangnya RM100 dalam akaun 1 Pembayaran dibuat dalam satu bayaran saja Single payment mulai 20 April Pembatalan permohonan dan pindahan amount tidak dibanarkan Bayaran pengeluaran khas diberikan keutamaan berbanding pengeluaran lain Sekian berita Terima kasih kerana menonton!